Yang lengkap, yang lengkap Bogelwati Bedebasari Kusuma Astuti Itu dulu Sama-sama minta maaf ya kalo misalnya gue juga lupa punya salam, punya apa namanya kita manusia ya bener gak sih Dan lo disitu keren banget sih misalnya ya bener-bener Tapi kita gak pernah ada cinlok ya Apa? Terus kita ngebangun emosinya juga Bener-bener dibangun emosinya? Bener-bener kita ngebangun, itu kan si Tammy nangis beneran kan? Intro Halo sama semuanya, hari ini saya seneng banget karena hari ini saya sedang bersama seorang Queen Yes, dia adalah Queen The only one Queen-nya Genta Buwana Reti Mariska Gimana kabarnya Bogel? Long time Nosti ya, boleh peluk gak? Boleh dong, aduh Walau hati menangis, bibir tetap tersenyum, ojemi bersahabat ayu Walau hati menangis, bayi emberan, alhamdulillah berkat doanya juga eh Iya tuh, kalau kita yang baik-baik hasilnya akan baik Karena dari dulu gue selalu berdoa, suatu saat kita pasti akan bisa ngajak Refi collab Dan kita akan baik sama Refi Dan doa itu terjabah Alhamdulillah Dari acaranya Reiner kemarin ya? Iya kan? Pernikahan Iya, walaupun awalnya gue takut Keundangan ya? Iya, takut gue awalnya sampai ada penolakan, aduh kalau ditolak lagi sama Refi gimana ya gitu kan? Takutnya apa segala macem Tapi akhirnya Refi open banget Thank you Iya, thank you loh Kan orang udah sebaik itu sekarang Kenapa? Kan dari dulu kan gue emang baik Mungkin gue lagi sibuk aja kalian namanya orang banyak pikiran Oh, tapi sekarang udah gak dong Sekarang pikiran sih tetap ada, kalau enggak ya gak mungkin dong Mati dong kalau udah pikiran Eke, bener gak? Tapi lebih ini ya, open ya? Karena gue udah tua kayaknya ya Udah makin dewasa Udah lebih dewasa Jadi ya gitu deh Ya Kasihku, dengarlah suara hatiku Aku cinta, aku cinta, aku cinta mayamu Saya tuh punya panggilan dulu sama Refi Apa panggilan kita dulu Refi? Kalau lu panggil gue apa? Bogel Yang lengkap, yang lengkap Bogelwati Bedebasari Kusuma Astuti Itu dulu Tapi namanya nama perempuan kan Bogelwati Dulu tuh saya dipanggil itu Kan bayangin dulu badan gede Ya, badan gede Baju bubong Dia teriak Bogelwati Bogelwati Kenceng banget Dan disitu ada kru-kru Ada fans Ember lah, namanya tomboy Perempuan, Nek Itu panggil pada istrinya naga Jadi, dia diganti jenis kelamin, Nek Jangan-jangan transgender ya? Gak tau Oh, keren transgender Kalau lu transur dulu ini Oh, iya bener Nah, ada otot Jadi, apa Perempuan, Nek Kenapa sih lu bisa panggil itu? Emang lu bogel kan? Iya Lu dulu sampe dibikinin sepatu high heels tinggi tau Udah udah Jadi, dulu tuh produsernya itu sampe bikinin dia sepatu high heels Jadi, supaya dia gak Apa, gak ngebanting ngejomplang banget gitu Karena emang pendekar, Nek Pendek tapi kekar Pendek dan kekar Iya Emberan Yang panggil gua begitu lu, Coki sama Roy Tuh, dia tuh Sama, Ui Sama, jil Jil Sampai sekarang gel, 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 bogel Emberan Ya, karena emang dulu badannya besar sekali dan bogel Ember Gak bener Dipasangin apa, baju Apa, baju apa, sepatu Pake high heels ngempat se tebel gini tau gak, Cil Banget Banget Dan itu, lama gua pake Dan gara-gara itu, mengurangi sangat-sangat kepedean gua, Rev Sumpah sampe sekarang Kenapa, kok bisa kayak gitu? Jadi, kebiasaan gua Gitu loh Waduh, kebuka juga kan sekarang Jadi, kalo tepek, itu gua gak nyaman pake nya Oh, jadi lu harus pake Vantopol gitu ya? Iya, jadi kalo tepek itu kayak gak nyaman Terus kayak, aduh, kayaknya ada yang kurang deh ini gitu kan Karena dulu kan kebiasaan tebel Pack yang tebel Revy Mariska Hampir 4 tahun nge-youtube Long time Akhirnya Long time ya Akhirnya Tapi gua respect banget sama Revy Revy itu Seopen ini Dan satu Ya sobat ya Revy yang saya kenal Ini udah sekitar 20 tahun kita berteman ya, Revy Gak berubah loh Masih secantik ini loh Pantes lah kalo dibilang Queen, setuju gak? Setuju Ya kan? The Queen of Genta Buwana Thank you, thank you Terima kasih banyak Bogel Eh tapi Hahaha Lu juga gak berubah kok Belum nambah tinggi ya kayaknya Ya tinggi gak mungkin nambah Revy Oh tinggi gak mungkin nambah ya Masih segitu-segitu aja Ya gak mungkin nambah juga Hahaha Jadi sosok-sosok gimana nih? Gua diundang kesini mau diapain? Jadi beberapa hal yang memang pengen gua tanyain sama lo Dan lo tau gak sih? Dari dulu itu gua tuh berusaha banget pengen hubungin lo Lo tau tau gak? Ya tau sih Dapet selentingan-selentingan Walaupun kita jauh Tapi kan gosip itu ya Tetep ada ya Temuk aja bisa ngomong bener gak? Iya Emberan Mungkin asisten lain dulu tau tuh Bagaimana usahanya Dapik Makanya Dapik udah dibuka belum bloknya sama Revy? Udah Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Allah Sudah dibuka bloknya Emberan Sudah dicatat bos Sudah dicatatat Udah toko nomor telepon kok Iya nanti kita mau janjian loh Kita mau nonton bareng ya Abis itu kita mau staycation Abis itu Abis itu kita staycation Abis itu langsung kita bulan madu Langsung honeymoon kita Panjang ya Lemberan Tapi Rev ya Terlepas dari semuanya ya Gua minta maaf Kalo misalkan dulu Gua itu pernah ada Salah ngomong Atau apapun yang pernah gua lakukan Dan sehingga membuat lo tuh Merasa gak nyaman Atau membuat lo tuh Merasa sakit hati Iya beneran Iya Jadi gua dari dalam hati gua Karena dari dulu juga gua gak tau Cara hubungin lo gimana Dan minta maaf sama lo Akhirnya baru ke notice Setelah gua bikin konten Minta maaf Iya iya Ya Aduh gua kok jadi sedih sih Jadi terharu gue Iya Karena gua Kayaknya gua ada salah apa sama Revhi gitu loh Misalkan Mungkin gua pernah melakukan hal-hal yang dulu Menyinggung perasaannya dia Gitu loh Lupa ya kita udah tua ya Udah tua ya Udah tuh bangsa Udah tuh bangsa Jadi ini langsung nih sahabat Jadi gua langsung sama Revhi minta maaf Insya Allah kedepannya Kita akan lebih baik lagi hubungan kita nih Rev Dan gua siap membantu apa yang lo butuhin Karena gua inget banget nih sahabatnya Revhi itu dulu baiknya kayak apa Dia suka raktir Dia suka ini Jadi mungkin saatnya ini Saya bisa balas budi sama Revhi Terimakasih Mudah dengan adanya vlog ini Orang makin banyak tau ya Maksudnya tentang Revhi yang sekarang Oh so sweet Gue juga sama-sama minta maaf ya Kalau misalnya gue juga Lupa Punya salah Punya apa Namanya kita manusia Ya bener gak sih Kadang-kadang kita hilang Iya bener Kadang-kadang kita bercandanya kelewatan Jadi Iya sama-sama Mudah-mudahan Lu maafin gue Iya Dari dulu udah gak maafin Rev Oh amin terima kasih Jadi gua gak pernah Baik banget Gua gak pernah Naruh dendam Gua gak pernah Berusaha untuk ngejatuhin lu Dan gua gak pernah Ada perasaan Jelek lah sama lu Dan sekarang terbukti Apapun yang kita lakukan Kalo kita baik-baik Dan kita berprosaka baik Itu alam makan peran kita Sekarang akhirnya bisa Kalip sama Revhi kan Dan Revhi sekarang Baik Ya Alhamdulillah Terima kasih banyak Intro Astaga Sudah sedih Sudah sedih Sudah sedih minum dong, sedih nih kayaknya kita flashback ya, awal dulu kita kenal tahun 2002 awal gue masuk, tapi gue belum berani untuk ngego Revy ya karena seperti yang gue bilang, I adore you I appreciate that gue mengagumi Revy, Revy adalah seorang superstar yang istilahnya masih muda, pekerja keras dan tulang punggung keluarga iya, tulang punggung keluarga memang karena gue pernah ke rumah lo iya, gue tau kehidupan lo seperti apa bagaimana lo menghidupi nyokap ya nyokap, all family, nyokap, adik-adik semuanya lo bener-bener fahit banget sih pada saat itu sedih ya kalau diceritain ya banting tulang ya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala ya kan nah pada saat itu lo kalau ngerasa seperti itu, lo enjoy aja Revy enjoy, enjoy umur lo 18 tahun kan, bener gak? tuh, tapi tau kan di umur 18 tahun, lo sudah bekerja untuk banting tulang until now, sampai sekarang sampai sekarang ya wow kok jadi pada silence sih gue tau nyokap lo, terusnya lo tau, adik angkat ada kan ya? ada iya kan, udah gede kali sekarang ya? iya adikku yang cowok satu nyokap? nyokap udah cuci darah gak masih ada masih ada alhamdulillah tapi hubungan lo sama nyokap baik kan? baik ya soalnya kan lo denger selantingan kalau lo memang sempat gak inilah sama nyokap enggak, gak kita baik-baik selalu tapi gak memang salah buat nyokap ya emeran, emeran dulu rumah lo itu di daerah sebentar, sebentar, jangan kasih tau rawa bangun deket rawa bangun eh men 20 tahun lalu loh gue masih inget loh jadi kalau kalian tanya gak usah deket apa sama Revy sama Revy deket banget kayak gini gak deketnya? deketnya kayak gini gak? yang lo inget dulu apa, Revy? yang lo inget ya lo pacaran sama si Rat ya kan yang itulah maksudnya awal dulu kita ketemu kalau ketemu kita di Pangendaran lah gini emberan disitu ya? iya disitu kita baru dideketin kan baru dipasangin baru dipasangin maksudnya gitu terus yang lo liat itu pertama kali ngeliat gue tuh seperti apa sih, Revy? ah ya nanti spesial eh siapose desa gitu oh 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 gue kayak ini ya emang fans siap haaah aduh siap aduh siap pose gitu nih ada pemain baru namanya bogel oe pas gue liat emang bogel ya emang bogel ya desa lo tau kan dulu Eka sama pebencongan Eker emberan masih Andre dan lainnya ya sutra itu aja oh jadi lo yang inget lah bogel ada pemain baru ada pemain baru bogel gitu bogel disebutnya bogel tapi lo gak inget dulu betapa tampannya gue dulu betapa kerennya gue dulu eh tapi badan lo gak sejadi ini sih emang hahahaha tapi badannya teker katanya oh yaudah oke ya memang itu momen-momen yang sampai sekarang sih gue inget ya hmmm dan lo disitu keren banget sih saya bener-bener tapi kita gak pernah ada cinlok ya apa iya enggak kan karena gue juga apa ya gue tuh dulu merasa apa ya ref ya jujur ya gue dulu merasa apa sih gue gitu siapa sih gue ini seorang Rafi Mariska loh gitu loh seorang superstar ya kayaknya gue gak level lah sama sama dia gak mungkin lah gitu kan ya kalo naksir ya ada gue naksir dulu gitu loh ooooh terimakasih hahaha gue langsung wih cantik banget ya indonesia banget gitu loh emang iya ini wajah wajah natural indonesia tuh seperti itu lo kenapa speechir segini sih ref hah iya gue pengen denger lo ceritanya iya maksudnya begitu jadi ya bener-bener gue kagum terus melihat tosok lo tuh yang wah ini perempuan perfect banget gue bilang gitu kan tinggi 1.60 gitu kan badannya tau ya gue pasti tingginya ya tau gue tau refi refi 165 sayang ya beda 5 cm lah beda 5 cm refi 165 Jill Carissa 168 loh kok tau juga ada waktu di itunya itu gue inget oh ditulis di kostum oh di kostum ya tinggi refi Mariska tinggi itu ada oh iya iya ada-ada hahaha kalo kita kostum kan ada tulisan jadi buat bikin kostum biar gak salah iya bener iya disitu gue masih inget loh kostum lo dulu di roman dude pake kebener terus pake baju-baju lurik jawa iya pake lurik jawa luncang ya iya lucu banget ya tapi emang lurur mundut itu gue juga suka sih kita di pantai terus ada shot yang lo lari-lari lari-lari guling-gulingan di pasir slow-mo begitu iya kan itu doang sih kalo kalo salah ya refi iya kalo salah itu doang selebihnya kita dijadikan satu emang apa lagi FTP drama musikal tapi jarang jarang lu jadi emak gue iya karena gue kebanyakan sama si Roy Roy dan Coki iya iya bener-bener jadi waktu itu dari Tanak Tiri masa emangnya dia enak gini harang-harang kalo di real life mah gawat itu emangnya begitu eh tapi satu dah dulu lo di tahun 2006 gaya lo itu oke banget itu stylist lo siapa sih itu lo paling beda dari yang lain serius kalo kalian liat tayangan ya si refi mariskan nih stylistnya paling beda sendiri iya itulah si mba banci itu gak mungkin kalo tuas tadi kan kalo baju genta oh kalo baju itu baju sendiri koleksi gue sendiri semuanya semuanya gue koleksi jadi setiap minggu gue belanja setiap minggu gue belanja kayak raya dulu sih lo ya pernah kaya sih pernah kaya tapi keren loh shooting apa siapa refi yes itu tuh apa dulu belum pernah gojek ya belum gak ada eh refi beli apa refi beli apa gitu kan entah pizza lah entah apalah gitu ada aja yang lo beli itu tuh gue udah ngitungin ref sehari berapa iya ini anak ini ngeluarin sehari tuh jutaan yang lo itu jaman dulu lagi ya jaman dulu di tahun 2000an satu lo karena suka beli amer iya buat kru buat kru iya buat semangat belum kita abis huru haranya abis kita klubing luar jaman apa nih kita break jam 11 X2 hahaha udah gitu X2 buat semangat kita lanjut eh 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 kalau misalkan malam eh refi ada di mana kita nyusur hahaha karena dulu kalau lambing sama refi sudah pasti terjamin terjamin tidak perlu keluar duit sepeserpun malah pulang dikasih uang tip ya hahaha mau dikasih uang tip hahaha hahaha but bensin em hahaha selucu itu gue ya iya sebaik itu loh gue hahaha 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 kalau pengaruh alkohol berarti lo harus bikin gue mabok terus setiap hari biar baik iya berbagi di saat dia ada jadi itu bukan hal yang something special enggak buat gue biasa aja standar gitu kalau lo nih tanya tentang diri gue ya iya jadi di saat kita ada berbagi ya itu udah harus ya itu udah hal yang biasa jadi bukan hal yang wow atau hal yang mewah atau gimana enggak lu tanya gue kan iya ya itu jawaban gue hahaha berbagi itu hal yang biasa harus kalau kita memang ada kelebihan rezeki ya refi ya hmmm bener kalau ngomongin FTV ya yang paling berkesan tuh tentang FTV kita kali ya tentang FTV kita apa sih yang kita main tuh apaan ada yang sama Arif Rahman oh iya itu Luna iya terus ada yang Bisu eh bener Anet ya Anet Cinta Gadis Bisu iya gue sebenernya gue suka sama semua cerita FTV apa yang pernah gue mainin ya karena gue disitu kan eh totalitas ya lo tau sendiri kan sutradaranya kayak gimana gitu jadi semuanya sih berkesan kalau pertanyaannya eh apa namanya yang antara kita berdua aja gue suka yang jadi karakter gue punya dua karakter iya jadi gue main jadi baik sama jadi jahat iya capek gak sih ref2 2 karakter begitu? eh enggak tuh enjoy wow enjoy karena kan kita kerjanya sama orang banyak kan iya bener memang cuman kan sebenarnya kalau di luar kamera kita gak ada kerjaan ketawa disini kosip gosip udah gitu dandan-dandan mulu merasakan mulu kerjaan mulu ke McDeep aduh gue keluar dulu ya gitu kayak orang main dari orang kerja gimana sih enjoy gitu karena gue melakukan hal yang gue suka acting aja long setiap hari bener gak? sebenernya kalau dari dari semua FTV apa sih yang lu paling suka karakter apa siapa di judul apa gue suka FTV yang itu loh yang gue mati yang gue meninggal ada Lilin pas gue ulang tahun jangan ambil nyawaku jangan biarkan aku pergi itu gue suka banget kenapa lo suka itu karena itu romans banget romantis banget ah romantis banget saat gue mau mati ya kan udah gitu ulang tahunnya gua mati lagi gua meninggal pas lu aku 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 drama lagi gue pengen nangis dia jadinya nggak diketawainnya kalau gue nangis nggak apa-apa nangis aja di rumah putih itu loh ya Bu Indra iya Bu Indra gila bener-bener baru inget gitu loh nama siapa namanya di rumah putih itu Bu Indra iya bener rumah putih rumah legend yaitu rumah yang ada di blog gua Iya itu ada lili-lili gitu kan sehernya lo mati Aduh itu pacing banget cacing banget cacing momennya jadi gue mati ah adik-adik itu berarti lo suka ya suka dan itu karakter cewek itu ya sama karakter cewek itu iya cewek kaya terus akhirnya tapi dia penyakitan gimana sih lu kaya tapi nggak bisa nikmatin hidup begitunya sekali jatuh cinta eh Oh iya selalu-selalu buka ya anak miskin tapi begitu dia cinta dia mati Oh iya sebenarnya gua anak sebenarnya kaya cuman gua di apa namanya diadopsi ya jadi begitu dia tahu keluarganya dia malah metong nih Oh iya bener-bener sedih banget tahu itu dan gue suka banget karena lagi proses bikinnya itu kan kita nungguin lilin terus kita terus kita ngebangun emosinya juga bener-bener dibangun emosinya bener-bener kita ngebangun itu kan si temika nangis beneran kan dia sampai yang dia yang gua dipulukan ya gitu ya siapa namanya kamu jangan pergi kamu jangan mati itu kan nangis beneran jadi kita ngobrol itu kita ngebangun ngebangun emosi kita sudah gitu itu sudah sudah darahnya wangcil lagi ya pokoknya yang real semuanya itu dia sampai kayak gitu kan iya harus nangis nangis harus nangis jadi karena kameranya dari atas kan turun ke bawah ini biar dramatisnya sedih banget ya Iya bener satu shot one take Aduh sedih banget dia main suatu toko saya bener-bener masuk ke dalamnya terus kerasain banget ya Iya kerasain jadi jadi orang orang lain gitu jadi orang lain jadi orang lain makanya kebanyakan orang lebih suka ngeliat gue jadi di TV jadi orang lain ah dan untuk seperti itulah apa caranya gimana ref untuk bisa seperti itu ya gue harus bisa hidup masuk dalam kehidupan dia merasakan apa yang dia rasain kayak kan itu kan semua kayak kita baca komik kan iya kayak kita baca komik atau buku cerita gitu ya ya gue harus jadi dia bukan jadi refi Mariska jadi ya makanya orang lebih suka ngeliat gue di situ karena berbeda karena itu bukan refi gitu loh itu perannya dia makanya begitu menjadi refi yang bener-bener jadi somebody someone else kaget pas menjadi sosok lu yang bener yang bener ya tapi kan sebenernya sebenernya ya memang begini refi gitu loh karena memang pokok aja hatiku padamu kasih